Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan lagi Mari persiapkan hati kita waktu kita yang terbaik buat Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa Tuhan terima kasih untuk hari ini Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau sungguh terlalu baik buat kami Tuhan Bahkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami sungguh terlalu banyak Tuhan Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh menyembah-Mu Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan Kami mau menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan Biarlah Tuhan hadirat-Mu dinyatakan dan kuasamu terjadi atas setiap kami yang hari ini menyembah Biar yang sakit boleh disembahkan, yang lemah boleh dibangkitkan, yang berbeban berat diberikan kekuatan dan kelegaan Terima kasih Tuhan Yesus Mari kita mau sama sembah Tuhan Kita mau memuji-muji dia Haleluya Amin Hanyakah Tuhan di hidupku Kau berikan hidup yang baru, amin Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku Ku nyatakan kau lah segalanya Engkau lah sumber pengharapan Kuasamu sanggup menyembuhkan Amin Jiwaku Jiwaku pun berserah Hanya kepada Mari panggil namanya Yesus Kau lah segalanya Karena salimu Karena salimu Karena salimu Ku hindu Karena salimu Ku menang Tuhan Engkau Engkau yang berkuasa Engkau yang berkuasa Sanggup Ku melakukan Puji Karena salimu Karena salimu Ku hidup Karena salimu Ku Tuhan Kau yang berkuasa Sanggup Ku melakukan Puji Tuhan Kau yang berkuasa Sanggup Lu melakukan Mari nyatakan hanya satu-satunya Hanyakan Tuhan dihidup kami Mau berhiasa hidup yang baik Biar dalammu menyucikan setiap kami Daramu menyucikan kulitah hatimu Udah takkan kalah engkau lah sumber Engkau lah sumber harapan Kuasamu sanggup, kuasamu sanggup menyambut Biarlah jiwa kami berserah Tuhan Jiwaku ku berserah Hanya kepada Panggil dia Yesus Malah segalanya Karena salibku ku hidup Karena salibku Apa ku ada Engkau yang berkuasa sanggup Sanggup ku melakukan Puji Karena salibku Ku hidup Karena salibku Karena salibku Ku menang Engkau yang berkuasa Sanggup Sanggup ku Ku melakukan Ku melakukan Ku melakukan Ku melakukan Ku melakukan Ku jizat Mari akan tanganku Kau yang berkuasa Sanggup ku melakukan Ku jizat Ku jizat Mari akan tanganku Katakan Ku Ku hidup Karena salibku Karena salibku Ku melakukan Ku melakukan Ku jizat Karena salimu ku hidup Karena salimu ku menang Engkau yang berkuasa Sanggup untuk melakukan Kujisaku Karena salimu ku hidup Karena salimu ku menang Engkau yang berkuasa Sanggup untuk melakukan Kujisaku Di hidupku Engkau yang berkuasa Engkau yang berkuasa Sanggup untuk melakukan Kujisaku Terima kasih 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 Karya salimu Tuhan Karena kebaikanmu Tuhan Karena karya salimu Tuhan Terima kasih 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 Kasih yang terindah Hati yang mulia Hanya ku tepukah di Namamu Yesusku Pujian dari hatiku selalu Selalu di saat tiap waktu Tiada pernah berubah Kasihmu Karya terbesar Dalam hidup Mengorbanan Tuhan Yang selamatanku Engkau lah hata Yang tak terbilang Yang ku miliki Yang ku miliki Jatuh Karya terbesar Karya terbesar Yang tak terbilang Yang ku miliki Yang ku miliki Yang ku miliki Yang ku miliki Oh Yesus Yesus sangka Puka Oh Yesus Yesus sangka Puka Yang ku miliki Yang ku miliki Yang ku miliki Yang ku mingiki Yang ku miliki Yang ku miliki Yang ku miliki Seperti yang kau bagiku Karya terbesar dalam hidupku Pengorbananmu yang selamatkan ku Engkau lah harta yang tak terbilang Yang kumiliki dan ku bagiku Sepalin lagi dengan hatimu Karya terbesar dalam hidupku Pengorbananmu yang selamatkan ku Engkau lah harta yang tak terbilang Yang kumiliki dan ku hargai Yesus engkau ku kagumi Yesus engkau ku kagumi Yesus engkau ku kagumi Thank you Jesus Terima kasih Terima kasih Haleluya Terima kasih Lukas Pasal 12 Pengajar khusus bagi murid-murid Sementara itu beribu-ribu orang banyak Telah berkerumun Sehingga mereka berdesak-desakan Lalu Yesus mulai mengajar Pertama-tama kepada murid-muridnya Katanya Waspadalah terhadap ragi Yaitu kemunafikan orang farisi Tidak ada sesuatu pun yang tertutup Yang tidak akan dibuka Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi Yang tidak akan diketahui Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap Akan kedengaran dalam terang Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga Di dalam kamar Akan diberitakan dari atas atap rumah Aku berkata kepadamu Hai sahabat-sahabatku Janganlah kamu takut terhadap mereka Yang dapat membunuh tubuh Dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi Aku akan menunjukkan kepada kamu Siapakah yang harus kamu takuti Takutilah dia Yang setelah membunuh Mempunyai kuasa untuk melemparkan orang Kedalam neraka Sesungguhnya aku berkata kepadamu Takutilah dia Bukankah burung bibit dijual Lima ekor dua duit Sungguh pun demikian Tidak seekor pun daripadanya Yang dilupakan Allah Bahkan rambut kepalamu pun Terhitung semuanya Karena itu jangan takut Karena kamu lebih berharga Daripada banyak burung bibit Aku berkata kepadamu Setiap orang yang mengakui aku Di depan manusia Anak manusia juga akan mengakui dia Di depan malaikat-malaikat Allah Tetapi barang siapa menyangkal aku Di depan manusia Ia akan disangkal Di depan malaikat-malaikat Allah Setiap orang yang mengatakan sesuatu Melawan anak manusia Ia akan diampuni Tetapi barang siapa menghujat roh kudus Ia tidak akan diampuni Apabila orang menghadapkan kamu Kepada majelis-majelis Atau kepada pemerintah-pemerintah Dan penguasa-penguasa Janganlah kamu khawatir bagaimana Dan apa yang harus kamu katakan Untuk membela dirimu Sebab pada saat itu juga Roh kudus akan mengajar kamu Apa yang harus kamu katakan Orang kaya yang bodoh Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus Guru Katakanlah kepada saudara aku Supaya ia berbagi warisan dengan aku Tetapi Yesus berkata kepadanya Saudara Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim Atau pengantara atas kamu Katanya lagi kepada mereka Berjaga-jagalah dan waspadalah Ternyata segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumbamaan katanya Ada seorang kaya Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya Ia bertanya dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat Sebab aku tidak mempunyai tempat Di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku Lalu katanya Inilah yang akan aku perbuat Aku akan merombak lumbung-lumbungku Dan aku akan mendirikan yang lebih besar Dan aku akan menyimpan di dalamnya Segala gandum dan barang-barangku Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku Ada padamu banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah Makanlah Minumlah Dan bersenang-senanglah Tetapi firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga Jiwamu akan diambil daripadamu Dan apa yang telah kau sediakan Untuk siapakah itu nanti Demikianlah jadinya dengan orang Yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri Jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah Hal kekhawatiran Yesus berkata kepada murid-muridnya Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur Dan tidak menuai Dan tidak mempunyai gudang atau lumbung Namun demikian diberi makan oleh Allah Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu Siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil Mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain Perhatikanlah bunga bakung Yang tidak memintal dan tidak menenun Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika rumput di ladang Yang hari ini ada Dan besok dibuang ke dalam api Demikian didandani Allah Terlebih lagi kamu Hai orang yang kurang percaya Jadi janganlah kamu mempersoalkan Apa yang akan kamu makan Atau apa yang akan kamu minum Dan janganlah cemas hatimu Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia Yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu tahu bahwa Kamu memang memerlukan semuanya itu Tetapi carilah kerajaannya Maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu Janganlah takut hai kamu kawanan kecil Karena Bapamu telah berkenan Memberikan kamu kerajaan itu Juallah segala milikmu Dan berikanlah sedekah Buatlah bagimu pundi-pundi Yang tidak dapat menjadi tua Sutuh harta di sorga yang tidak akan habis Yang tidak dapat didekati pencuri Dan yang tidak dirusakkan ngengat Karena di mana hartamu berada Di situ juga hatimu berada Tuhan Yesus terima kasih untuk pagi hari ini Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima Dari malam sampai dengan pada pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan Dimanapun mereka berada Kiranya engkau memberkati pelayanan mereka Jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan Dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini Kami percaya bahwa engkau turut campur tangan Dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini Berkati setiap pemimpin yang ada Kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih Kami juga berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit Kami berdoa kiranya engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka Bahwa engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka Terima kasih Tuhan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang ampunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Terima kasih